Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Masmur pasal 90 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Sehingga takut kepadamu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Pendengar yang mengasihi Tuhan ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Masmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Renungan hari ini berjudul Menghitung Hari Walaupun terlahir dalam keluarga budak Ibrani, tetapi Musa menjalani hidup sebagai pangeran dengan segala fasilitas dan hikmat Mesir. Saat usianya 40 tahun, ia mulai tergerak untuk memperhatikan nasib orang-orang Ibrani serta ingin membela mereka. Namun ternyata jabatannya yang tinggi di istana tidak mampu menjadikannya seorang pahlawan bagi bangsanya. Ia malah menjadi buronan Firaun sehingga harus melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala kambing domba mertuanya disana selama 40 tahun. Ketika usianya 80 tahun, Allah mengutus Musa untuk menghadap Firaun. Saat itu Musa merasa dirinya tidak punya apa-apa lagi. Bahkan, ia telah menjadi berat lidah alias gagap berbicara sehingga memerlukan orang lain untuk menerjemahkan perkataannya. Namun saat itulah Allah menugaskannya membebaskan umatnya. Selama 40 tahun berikutnya dengan penyertaan Allah, Musa memimpin bangsa Israel di Padanggurun hingga mendekati tanah perjanjian, lalu meninggal di usia 120 tahun. Masmur pasal 90 ini merupakan doa Musa yang tentunya lahir dari perenungan tentang bagaimana ia menjalani hari-harinya yang penuh ligu. Ia menyadari bahwa manusia berasal dari debu. Hidupnya sangat singkat seperti mimpi atau seperti rumput yang mekar di pagi hari tapi saat petang sudah lain. Kita tidak berdaya. Maka seharusnya lah kita menggantungkan hidup kepada Allah yang kekal dan maha kuasa serta menjadikannya tempat perlindungan kita. Dia juga lah yang mengajari sehingga kita dapat menjalani setiap hari dengan penuh makna. Setiap hari akan bermakna dan penuh arti jika kita menjalaninya dengan penyerahan diri kepada Allah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Terima kasih telah menonton!